Intro Pada materi trigonometri kali ini diketahui segitika ABC terdapat garis CD yang tegak lurus dengan alas AB dimana sisi AB adalah 14 cm sisi BC 15 cm sisi AC 13 cm ditanyakan semisal sudut CAB itu adalah alfa dan CD tegak lurus terhadap PAB terhadap AB menyatakan panjang AD dalam bentuk cosinus alfa dan AC berarti cos alfa sendiri cosinus alfa itu sama dengan depan permiring berarti samping permiring sampingnya itu AD per AC nah untuk nilai AD berarti AC dikali cos alfa jadi untuk bentuk dari CD AD untuk mencari nilai AD ini ke dalam bentuk AC dan cos alfa hasilnya adalah AD sama dengan AC dikali cosinus alfa selamat menikmati selamat menikmati dikali selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati